musik 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 mbak kan mbak juga wanita kalau misalnya terpisah dari anak sehari aja pasti rasa kangen banget kan? bener bener gak bisa gak bisa hidup sama anak gak bisa megang dia gak bisa meluk dia yang ada hanya berurai air mata kalau keluarga besuk ya pasti dikasih tau cuman keluarga juga jarang besuk karena keluarga kan jauhnya dibonggur jadi hanya doa lah yang aku bisa kasih buat dia apalagi sekarang aku lagi sakit lagi drop, lagi melihiki mungkin karena anak kangen biasanya kalau aku lagi sakit itu anakku lagi kangen biasanya kayak gitu karena kan ada kontak batin antara ibu dan anak apalagi anakku masih baik jadi kalau misalnya anak krewel mau kangen aku ini juga jadi urut karena aku kayak gitu ya pasti semua masyarakat Indonesia terutama ibu-ibu terutama wanita pasti merasakan lah bagaimana menderitanya seperti aku menderitanya terpisah oleh anak-anak yang anakku masih bayi masih kecil pada saat ditanggup masih menyusun anak-anak aku harapannya semoga masalah ini cepat selesai dan kita semua bisa bisa bebas kita keluar dan semoga kita hakim mempunyai jiwa yang sangat bijaksana karena hakim itu kan definisinya yang bijaksana jadi aku yakin persidangan ini akan seadil-adilnya akan sebetulnya dan aku percaya itu aku ngikutin aja proses yang ada tapi di dalam hati kecil itu hati kecil aku itu bener-bener pengen kumpul sama anak itu aja doa yang untuk anak dimana? doa yang untuk anak terus setiap hari setiap sebelum tidur setiap bangun tidur setiap setiap gelas selesai selesai untuk kebaikan iya anak aku karena anak aku masih butuh pasti sayang aku masih butuh rawatan aku anak aku masih setahun setengah jadi mudah-mudahan Allah berikan anak selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati